Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaah Tuhan, korlah untuk kita semua pada minggu yang baru ini. Ini diambil dari Injil Matius Pasal yang ke-21, ayat ke-23 sampai ke-32. Matius 21 ayat ke-23 sampai ke-32, kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Lalu Yesus masuk ke bayi malah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa jahudi kepadanya dan bertanya. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan menajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, Jikalau kita katakan dari sorga, dia akan berkata kepada kita. Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, Anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, Lalu pergi juga. Siapakah diantara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, Yang terakhir, Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, Akan mendakuri kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, Tetapi kemudian kamu tidak menyesal, Dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, Perikub tadi, Terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, Tanya jawab, Tuhan Yesus kepada pemimpin-pemimpin agama dan masyarakat jahubi. Mereka mempersoalkan dari manakah kuasa Yesus. Tetapi kemudian Yesus tidak menjawab, Membalik dengan pertanyaan, Dari manakah Baktisan Yohanes. Pemimpin agama jahubi itu Berpikir, Kalau mereka bilang Baktisan Yohanes dari sorga, Padahal mereka tidak percaya. Tapi kalau mereka bilang tidak, Mereka takut kepada orang banyak. Sebab orang banyak percaya Bahwa Yohanes itu seorang nabi. Di bagian yang kedua, Yesus mengucapkan sebuah perumpamaan Sebagai kelanjutan. Sebuah perumpamaan yang sudah sangat kita kenal. Ada seorang bapak, Punya dua anak, Dia berkata kepada anak yang pertama, Pergilah bekerja. Anak itu mengatakan baik, Ya, Tetapi kemudian tidak melakukannya. Kemudian dia menyuruh anak yang kedua, Pergilah. Anak itu mengatakan tidak, Tetapi kemudian dia pergi dan mengerjakannya. Jemaat Tuhan apa yang mau kita petik dari sana. Dari dua perikob itu. Ada tiga hal. Bila kita renungkan dalam-dalam, Yang pertama, Tuhan Yesus mengajak saudara dan saya, Mengajak kita, Menyelaskan hati, kata, dan perbuatan kita. Tuhan Yesus mengajak kita, Supaya kata, hati, dan perbuatan kita selaras. Dengan bahasa yang lain, Yesus mau mengajak kita menjadi pribadi yang benar-benar utuh. Dengan bahasa lain, Integral. Memiliki integritas. Atau bahasa yang lebih sederhana, Jujur. Kata, hati, dan perbuatan sama. Apa yang ada dalam hati kita, Itulah yang terpucat dengan kata-kata kita. Dan itulah yang terwujud dalam sikap hidup kita. Apa yang ada di luar, Dan apa yang ada di dalam sama. Dilihat atau tidak dilihat orang banyak, Diberi hadiah atau tidak diberi hadiah, Dihukum atau tidak dihukum, Kita tetap melakukan yang baik dan benar, Sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, Di zaman pencitraan sekarang, Mungkin baik kita sekali-sekali merenung, Mengapa begitu banyak, Atau mengapa begitu sering orang tidak jujur? Mengapa begitu banyak, Dan mengapa begitu sering orang tidak jujur? Jawabannya banyak. Mungkin jawaban yang paling sering orang tidak mau jujur karena tidak mau repot atau tidak mau susah. Kita tidak mau repot, Kita tidak mau susah, Dan karena itu kita menjawab asal, Menjawab dengan cepat atau tidak benar. Yang paling sering, Yang selalu kita sebut bohong kecil-kecilan, Bilang bapak tidak di rumah, Bilang mama sudah pergi, Dan berbagi kebohongan-kebohongan kecil, Hanya dengan alasan, Bukan karena kita jahat, Tapi karena kita tidak mau repot, Atau tidak mau susah. Mengapa orang tidak jujur? Karena kita ingin sopan. Kita tidak mau orang lain sakit hati. Karena itu kita memilih kata-kata, Supaya dia tidak sakit hati. Supaya kita nampak sopan. Dan sebagian itu merupakan tata krama atau bahasa basi. Ketika kita bertamu di rumah seseorang, Ditanya sudah makan, Maka spontan banyak orang mengatakan sudah, Walaupun dia belum makan. Karena kalau dia bilang belum, Nanti kelihatan tidak sopan atau rakus. Kita tidak berniat jahat, Tetapi kita dengan menjawab, Demi sopan santun, Demi tata krama, Kita tidak ingin orang lain sakit hati. Bagaimana? Apakah pakaian saya bagus? Oh bagus, cantik sekali. Walaupun dalam hati kita, Sepertinya tidak pas. Kita tidak ingin dia sakit hati, Dengan jawaban seadanya dari kita. Mengapa orang tidak jujur? Karena dia ingin nampak hebat, Ingin nampak kaya, Ingin nampak pintar, Ingin nampak baik. Kita takut, Bila keberadaan kita yang sesungguhnya, Dilihat oleh orang lain. Karena itu kita berusaha menutupinya, Supaya kita tampak pintar, Tampak baik, Tampak hebat, Tampak kaya, Dan lain sebagainya. Atau, Bisa juga karena kita ingin, Untung yang sangat besar, Berlipat ganda. Karena itu kita tidak jujur. Atau bisa karena ambisi, Yang terlalu tinggi, Yang tidak terkendalikan. Dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, Baiklah kita sadar, Sabangkali kita tidak jujur, Sabangkali kita kata, Hati dan perbuatan kita, Tidak selaras, Maka yang pertama-tama, Kita akan lelah. Para pembohong itu sangat lelah hidupnya, Karena dia berusaha terus-menerus menutupi, Menutupi kebohongannya. Orang yang tidak jujur, Akan hidup dalam ketegangan, Karena dia takut kebohongannya terbuka. Ketika kita menyembunyikan sesuatu, Maka kita akan tegang, Dan selalu waspada, Berusaha supaya apa yang tidak benar, Yang kita katakan itu, Jangan ketakuan. Kita akan terus-menerus hidup, Dalam kepura-puraan. Dan kita akan terus mengarang cerita, Mereka-reka cerita, Untuk menutupi, Kebohongan yang satu, Dengan kebohongan yang lain. Dan yang bahaya biasanya, Sebuah kebohongan, Akan mendorong kebohongan yang lain, Dan pada akhirnya, Mendorong kejahatan yang lain, Termasuk kekerasan. Sudara-sudara, Memang kita semakin sulit, Kita hidup di sebuah zaman, Di sebuah era, Yang sangat menekankan, Memangkan imaji, Atau pencitraan. Mungkin sebagian itu, Kita anggap wajar, Dan tidak bermasalah. Termasuk bagi kita, Orang Kristen, Kita juga ingin, Tampak cantik, Tampak bagus. Dan ada banyak sekali, Yang kita lakukan, Untuk membuat, Diri kita, Tampak bagus. Dan kita tidak bermaksud, Bohong, Atau jujur, Atau tidak jujur, Di dalamnya. Tapi karena hanya kita ingin, Tampak dilihat baik. Orang yang, Dikaruniai Tuhan, Badan yang kurang tinggi, Memakai sepatu hak tinggi, Kadang bisa sampai 8, Atau 10 senti. Orang yang dikaruniai Tuhan, Badan yang kurus, Memilih mode, Dan memilih corak pakaian, Yang membuat dia, Tampak sedikit, Lebih gemuk. Tapi sebaliknya, Orang yang dikaruniai Tuhan, Badan yang tebal, Memakai corak tertentu, Supaya juga dia nampak, Sedikit lebih kurus. Sebagian lagi, Mengecam rambutnya, Sebagian lagi, Memakai perhiasan, Imitasi, Atau kawin, Dan berbagai hal lain, Yang mungkin kita anggap, Bukan kejahatan, Tetapi karena kita ingin, Tampak lebih bagus, Dilihat. Tetapi saudara-saudara, Bukan soal benar, Atau salah, Tapi baiklah, Kita ingat intinya, Yesus mengajak kita, Untuk memiliki integritas, Supaya, Kita tidak berlebih-lebihan, Memperindah, Menutupi, Keberadaan kita, Tetapi kita menyelaraskan, Kata hati, Dan perbuatan kita, Supaya kita hidup bahagia, Hidup relax, Hidup tenang, Dan damai, Dan tidak perlu, Saban hari waspada, Kapan, Kebohongan saya, Terbohongan, Sudara-sudara, Kami waktu kecil, Secara ekonomi, Sangat, Memprihatinkan, Pernah, Di sebuah periode, Karena di periode yang lain, Saya merasa, Sebagai anak, Yang cukup kaya, Tapi ada periode lain, Ketika keluarga, Kami waktu kecil, Sangat prihatin, Seandainya ada guru, Waktu itu, Seandainya ada pendeta, Pada waktu itu, Yang dengan suara yang tegas, Dengan suara yang keras, Mengatakan, Bahwa, Bukan dosa, Bukan air, Menjadi anak yang miskin, Pasti, Hidup saya, Lebih bahagia, Bagaimana, Supaya kita, Anak-anak kita sekarang, Yang ekonominya kurang beruntung, Bisa lebih bahagia, Mari kita sebagai orang tua, Sebagai pendeta, Sebagai simtua, Mengatakan, Anak yang kekurangan ekonomi, Bukan air, Dia tidak perlu malu, Dia tidak perlu menutupi, Keberadaan, Anak yang punya sakit, Tertentu, Atau orang tua yang punya anak, Yang memiliki sakit tertentu, Dia tidak perlu menutupi, Sebab itu bukan air, Itu bukan dosa, Itu bukan kejahatan, Kita bisa hidup, Menyelaraskan kata, Hati, Dan perbuatan kita, Hidup jujur terbuka, Apa adanya, Seperti Tuhan, Yang sama sekali, Tidak ada kepausuan, Kebohongan, Di dalamnya, Sudara-sudara, Sekarang, Negeri kita kembali sadar, Kejujuran itu sangat berharga, Pernah selama belasan tahun, Di negeri kita, Kejujuran itu dianggap, Seperti kebodohan, Tetapi sekarang, Kejujuran itu dianggap, Sebagai harta karu, Sebagai emas, Sebagai hal yang bernilai, Yang mesti kembali, Dijunjuk, Sebulan yang lalu, Saya diundang, Ke KPK, Bukan untuk diperiksa, Tapi untuk kotbah, Di sana, Di ruang tunggunya, Ada di meja, Makanan, Dan ada lemari, Berisi minuman, Ada sebuah tertulis, Masukkan uang, Ke kotak, Tidak ada yang jaga, Sebuah kantin, Jujur, Orang mengambil, Walaupun dalam hati saya, Tentu orang takut, Tapi saya teringat, Pulang tahun, Belasan tahun yang lalu, Di kampus kami, Juga ada kantin, Semacam itu, Ada makanan, Dan kemudian ada, Kotak terbuka, Tempat meletakkan, Uang kita, Sehabis kita ambil kue, Atau mimah, Waktu masih suasaya berpikir, Apa enggak hilang, Nanti kuenya, Rupanya, Guru-guru saya mengatakan, Lebih banyak orang jujur, Daripada orang memboh, Di dunia ini, Pada dasarnya, Semua orang, Kepingin jujur, Karena itu, Jangan kita takut, Kehilangan, Karena itu, Sudara-sudara, Bila kita mendengar, Kotbah semacam ini, Apalagi tentang, Perumpamaan, Bila anak itu, Mari kita ajarkan, Kembali kepada anak-anak kita, Bahwa jujur itu, Lebih berharga, Daripada juara, Menjadi pribadi, Yang punya integritas, Memiliki pribadi, Yang kata hati, Dan perbuatannya selaras, Itu lebih berharga, Daripada mendapat, Nilai yang tinggi, Atau memiliki banyak uang, Atau memakai pakaian, Yang paling mahal, Dan indah, Dan mari kita ajarkan, Kepada anak kita, Dan kepada kita juga, Dia boleh salah, Tapi dia tidak boleh, Berdusta, Dia boleh melakukan, Kesalahan, Sebab sebagai manusia, Kita bisa salah, Tetapi, Dia tidak boleh bohong, Tidak boleh berdusta, Nah kalau politikus, Sebaliknya, Kalau politikus sebaliknya, Tidak boleh salah, Tapi boleh bohong, Dan itulah, Yang membedakan kita, Orang berima, Dari para politikus, Yang kedua, Apa yang bisa kita petik, Dari dua perikot, Tanya jawab Yesus, Dengan pemimpin-pemimpin agama, Dan perumpamannya, Yesus mengajak kita, Agar kita sungguh-sungguh, Beriman kepada kuasa Allah, Dan kita memiliki, Sikap hidup yang baik, Dan kita memiliki, Hikmat yang tinggi, Dengan bahasa, Yang lebih keren, Supaya kita memiliki spiritualitas, Memiliki moralitas, Memiliki intelektualitas, Yang sama tingginya, Kita memiliki keimanan, Kita memiliki kebajikan, Kita memiliki kecerdasan, Yang menyatu, Dalam hidup kita, Apa artinya, Seorang mahasiswa, Yang rajin ke gereja, Rajin berdoa, Rajin beribadah, Tapi tetap menyontek, Di kelasnya, Tetap membuat karya tulis, Pelagian, Apa artinya, Orang Kristen, Yang tahu banyak, Tentang, Rahasia-rahasia Allah, Tapi tidak pernah berdoa, Dan tidak pernah, Memberi segetah, Apa artinya, Orang yang pintar, Yang menguasai, Berbagi ilmu, Tetapi sangat egoistis, Hidupnya, Dan tak percaya, Kepada kuasa Tuhannya, Karena itu, Sudara-sudara, Perumpamaan ini, Mau mengajak, Kita merenung, Supaya kita sungguh-sungguh, Percaya, Kepada kuasa Allah itu, Jangan seperti, Pemimpin agama Jahudi, Yang hanya ingin, Bergembang dengan Yesus, Tapi tak ingin, Percaya kepadanya, Supaya kita benar-benar, Baik kepada sesama, Dan kita benar-benar, Berhikmah, Dan semua itu, Hanya mungkin, Jika kata, Hati, Dan tindakan kita, Selaras, Karena itu, Sudara-sudara, Terutama ketika, Kita sudah menyelesaikan, Pembangunan gereja ini, Secara fisik, Walaupun masih banyak, Dugas pembangunan yang lain, Gereja ini, Sudah bisa lebih fokus, Kepada pembangunan nilai, Pembangunan karakter, Pembangunan kebiasaan, Kebiasaan, Yang baik, Yang sesuai, Dengan teladan Kristus, Kita sudah berhasil, Membangun sebuah gereja, Yang bagus, Mari kita pakai sekarang, Kesempatan membangun nilai, Membangun karakter, Membangun kebiasaan, Dan baiklah kita sadar, Energi, Untuk membangun nilai, Membangun sistem, Membangun kultur, Atau kebiasaan, Jauh lebih berat, Jauh lebih besar, Dari membangun, Sebuah gedung, Membangun sebuah gedung, Sangat mahal, Dan sangat berat, Tetapi membangun, Rohani, Membangun nilai, Membangun sistem, Membangun kebiasaan yang baik, Jauh lebih berat lagi, Tapi akan kita lakukan, Bersama Kristus, Yang ketiga dan terakhir, Bila kita bandingkan, Dengan epistel, Dari Yeshkel tadi, Yesus mengajak kita, Juga untuk berubah, Mengubah, Tidak, Menjadi yang, Mengubah, Ketidaktaatan, Menjadi ketaatan, Mengubah hati yang keras, Menjadi hati yang lembut, Dengan kata lain, Jangan bertahan, Di dalam kesalahan, Jangan bertahan, Di dalam kesalahan, Hanya demi disebut, Konsisten, Atau konsekuen, Sudara-sudara, Banyak orang, Secara cepat, Menyalahkan, Anak yang pertama, Dan membenarkan, Anak yang kedua, Sebetulnya, Dua anak itu, Sama jeleknya, Karena apa? Karena, Dua-duanya, Tidak bisa dipercaya, Kata-katanya, Tidak bisa dipegang, Kata dan perbuatannya, Bertentangan, Tetapi, Anak yang kedua, Sedikit lebih baik, Karena dia punya, Penyesalan, Dia bisa mengubah, Ketidaktaatannya, Menjadi, Ketaatan, Seharusnya, Anak yang pertama itu, Sesudah dia mengatakan, Dan kemudian, Tidak mengerjakan, Harusnya dia, Sadar, Dan kemudian, Mengerjakannya lagi, Walaupun terlampat, Sudara-sudara, Banyak ahli, Mengatakan kepada kita, Kebiasaan, Bisa diubah, Ada sebuah buku, The Power of Habits, Kebiasaan, Termasuk, Kebiasaan, Yang menahun, Kebiasaan, Yang kronik, Itu bisa diubah, Bila kita kenali, Bila kita preteri, Bila kita ubah, Dan kita ganti, Yang baru, Dan inilah, Anugerah Tuhan, Kepada kita, Kita dimampukan, Untuk menyesal, Kita dimampukan, Untuk merasa bersalah, Kita dimampukan, Untuk merasa manu, Mari kita anggap, Rasa bersalah, Dan rasa manu itu, Juga sebagai, Anugerah Tuhan, Pada kita, Bayangkan, Kalau saudara dan saya, Tak punya rasa salah, Dan tak punya rasa manu, Dan tak punya rasa sesal, Karena itu saudara-saudara, Supaya kita tidak berhenti, Hanya di sekitar, Perumpamaan itu, Yesus mengajak, Saudara dan saya, Berubah, Seperti pesannya, Melalui Nabi Hestiel tadi, Mari kita berubah, Bila kita sempat, Mengatakan tidak, Kepada anggilan Tuhan, Mari kita sadar, Kita mengubahnya, Menjadi ya, Bila kita sempat, Mengatakan ya, Kepada Tuhan, Dan kemudian kita gagal, Mari kita cepat-cepat sadar, Kita kembali, Mengubah diri kita, Menjadikan ya, Juga, Dalam perkataan kita, Tapi jangan berubah-ubah, Baik, Buru, Baik, Buru, Anginan, Sebentar baik, Sebentar buru, Sebentar benar, Sebentar salah, Karena Tuhan mengendaki, Supaya saudara dan saya, Semua hidup bahagia, Sejahtera, Dan selamat, Bersamanya, Amin, Terima kasih Allah, Atas hari minggu ini, Kami hendak memulai kembali aktivitas kami, Di minggu yang baru ini, Dengan ucapan syukur pada Tuhan, Atas semua yang kau berikan pada kami, Firmanmu menyapa kami, Supaya kami menyatukan, Menyelaraskan, Kata hati dan perbuatan kami, Supaya kami menjadi pribadi, Yang sungguh-sungguh memiliki, Integritas keutuhan jiwa, Supaya kami Tuhan belajar kembali, Menghayati dan menjunjung kejujuran, Dalam hidup kami, Sebagaimana ditaladankan oleh, Khusus Tuhan kami, Ya Tuhan, Bantulah kami menjadi pribadi yang baik, Bantulah kami menjadi keluarga, Dan komunitas, Dan gereja yang baik, Yang Tuhan kehendaki, Firmanmu menyapa kami Tuhan, Supaya kami sungguh-sungguh, Membangun hidup kami, Memiliki kerohanian, Kebajikan, Dan kecerdasan, Supaya kami secara spiritual, Secara intelektual, Dan secara moral, Sungguh-sungguh baik, Ya Tuhan, Hanya dengan demikianlah, Nama Tuhan dimuliakan, Melalui hidup kami, Ya Tuhan, Firmanmu menyapa kami, Supaya kami berubah, Bila kami sempat, Menyatakan iya kepadamu, Dan kemudian kami gagal Tuhan, Atau lupa, Ingatkan kami kembali, Untuk berubah, Kembali baik, Kembali benar, Kembali melakukan, Perintahmu, Ya Tuhan, Bila kami sempat, Menolak panggilanmu, Menolak suruhanmu, Beri kepada kami, Rasa penyesalan itu, Supaya kami segera, Kembali datang, Kepada Tuhan, Mempercayai engkau, Dan hidup, Sesuai dengan kehendakmu, Berkati kami semua, Di minggu yang baru ini, Secara khusus kami doakan, Saudara kami, Yang demi, Kebenaran, Harus kami keluarkan, Sementara dari persekutuan ini, Dalam nama Kristus, Biarlah rohmu bekerja, Memanggil dia kembali, Bersama-sama dengan kami, Hiburkan hati orang tuanya, Dan ingatkan kami semua, Supaya kami sungguh-sungguh, Menjaga kekudusan, Kesetiaan, Ketaatan, Kepada Tuhan, Ya Tuhan, Kepadamu lah kami menyerah, Hiburkan, Semangati, Dan jagalah kami selalu, Demi nama Kristus, Amin. Kita akan kumpulkan, Persembahan, Sambil bernyanyi, Hiburkan-sama dengan kami, Sampai jumpa. Sampai jumpa.